hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo semua apa kabarnya semoga sehat selalu oke jumpa lagi bareng aku Kak Ros kali ini aku akan ngajak kalian untuk masak oseng labu siam yuk jangan kemana-mana pantau sampai habis jangan diskip happy for watching nah disini aku siapkan labu siamnya ini udah dipotong-potong seperti ini kemudian kita remas remas menggunakan garam dan kita cuci bersih kemudian disini ada bumbunya seperti biasa ada bawang merah bawang putih tomat cabe ada juga daun bawang ya langsung aja kita masak nyalakan kompor kemudian panaskan minyak goreng sedikit ini untuk menumis bumbu yang udah diiris-iris tadi kemudian masukkan bawang merah bawang putih sebelum lanjut pastikan kalian semua udah pada subscribe like dan di-share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga pada bisa masak ya dan kalian pastinya untuk mensupport perkembangan channel Kak Ros oke lanjut lagi kemudian disini aku masukkan aja tomatnya seperti biasa aku pasti pakai banyak tomat karena ini tuh menurut aku tuh lebih segera aja kalau kalian enggak suka boleh disini selanjutnya kita masukkan labu siamnya selamat menikmati tambahkan sedikit air untuk seasoningnya disini aku tambahkan garam kemudian kemudian penyedap gula pasir tambahkan kecap manis sekali lagi ini opsional buat yang suka manis boleh ditambahkan lagi kemudian aduk-aduk hingga tercampur rata masukkan cabai kita oseng-oseng dari sini kita tunggu sampai airnya curut supaya mateng juga ya labu siamnya terakhir kita masukkan aja daun bawangnya aduk-aduk sebentar nah udah jadi langsung kemudian kita masukkan langsung aja kita sajikan ini tuh masakan sehari-hari yang enak dan gampang banget untuk ngebuatnya bahannya juga gampang banget didapatkan oke sampai disini dulu video kali ini terima kasih banyak buat yang sudah nonton semoga menginspirasi dan bermanfaat saya Kak Ros mohon maaf atas salah kata saya pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati